Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagai resep masak tumis sayur bunces dengan jamur ala Hongkong yang sangat simple banget tentunya ini sangat disukai majikan saya ya teman-teman kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya jangan lupa simak sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska ini saya sudah siapkan satu ikat sayur buncis ini ikatannya agak kecil ya teman-teman karena yang makan cuma satu orang saja tapi ini cukup kemudian ini jamur laut saya memakai cuma separuh saja ini nanti semuanya saya cuci bersih ya kemudian saya potong sesuai selera dan ini 2 siung bawang putih kemudian ini sayur buncis dan jamurnya sudah saya cuci bersih dan saya potong seperti ini ya atau potong sesuai selera kalian bawang putihnya saya keprek dulu kemudian saya cincang supaya mudah untuk mencincangnya ya teman-teman tapi ini bawang putihnya boleh juga diiris tergantung selera ini sampian ya pokoknya pokoknya ini bahasanya amburadul ya teman-teman ini seperti bahasa Jawa bahasa Jawa ini orang Jawa Timur teman-teman nah begini saja saya sisikan dulu kemudian kita panaskan wajan taruh sedikit minyak atau secukupnya saja setelah minyak panas kita tumis bawang putihnya kita tumis sampai harum ya teman-teman nah setelah bawang putihnya harum kemudian saya besarkan apinya dan saya masukkan jamur dan sayur buncisnya kita pakai api besar supaya nanti sayurnya buncis itu tetap segar ya teman-teman kita tumis dulu supaya nanti ada bau-bau bawang putih gitu kita tumis terus ya dengan api besar nah ini sudah wangi banget teman-teman kemudian saya mau tuang secukupnya air panas ini saya taruh agak banyak ya teman-teman karena nanti maunya majikan saya buncisnya itu agak empuk gitu ya saya taruh saus tiram secukupnya saja dan kecap asin ini kecap asinnya yang buat nyitim ikan itu ya teman-teman karena ini gak terlalu asin tambahkan sedikit gula pasir kemudian kita aduk sebentar jangan lupa tes rasa ya nah sekarang saya mau menutupnya sebentar kira-kira 2 menit ya teman-teman kemudian saya buka tutupnya nah ini airnya masih agak banyak ya teman-teman tapi gak apa-apa karena majikan saya maunya agak ada kuahnya begitu ya teman-teman kita masak sampai empuk ya gak begitu empuk pokoknya gak terlalu keras gitu ini rasanya pas teman-teman saya gak menambahkan apa aja bumbunya cuma tadi 3 itu ini saya siapkan larutan tepung mezena supaya nanti kuahnya itu mengental ya teman-teman tapi kalau majikan yang siampian tidak suka ini boleh di skip ya nah kita tuang seperti ini kemudian kita aduk nah sekarang ini pas kan kuahnya gak terlalu banyak kalau ditaruh tepung mezena wah ini sedap banget teman-teman baunya sekarang saya angkat ya wow ini baunya sangat harum sekali teman-teman nah ini sayur buncisnya siap dihidangkan begitu tadi cara masak tumis sayur buncis dan jamur ala hongkong yang sangat simpel banget kalian pokoknya wajib coba ya nanti kalau kalian tidak mencobanya tidak tahu bagaimana rasanya enaknya tumisan sayur buncis dan jamur laut ini ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye see you next time selamat menikmati selamat menikmati